Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel Reading untuk Judagomini, Sun, Moon & Rising untuk perudian dari tanggal 6 April sampai dengan 12 April 2020. Reading kali ini bersama general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan di aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Kalau begitu langsung kita lupa saja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya disusun dulu seperti biasa, oke? Oke, jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 5 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang terlibat dalam sebuah konflik, perdebatan, argumen ya dengan seseorang, misalnya mungkin lagi mengalami konflik di tempat kerja, konflik dengan teman, ataupun dengan pasangan kalian. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya, ketika berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman tersebut nantinya dalam minggu ini, oke? Terus bagian lain kemungkinan dengan kartu 5 tongkat, disini kalian sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin. Tidak tahu harus berbuat apa ketika mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah rumit yang sedang kalian hadapi akhir-akhir ini, ya? Misalnya mungkin lagi menghadapi masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, dan sebagainya. Disini mungkin ada semacam konflik batin yang sedang kalian alami untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat disini, ya? Terus bawahnya kita punya kartu 4 cawan. Jadi artinya disini kalian sedang mengalami sebuah ketidakpuasan, ya? Tidakpuas terhadap seseorang, ataupun bisa juga tidak puas mengenai suatu hal. Ya, mungkin dikarenakan konflik perdebatan argumen tersebut. Bisa juga mungkin ada sebuah konflik batin yang sedang kalian alami yang nantinya akan menimbulkan sebuah rasa ketidakpuasan. Misalnya mungkin lagi tidak puas dengan kondisi pekerjaan di kantor, tidak puas dengan gaji yang terima di kantor misalnya. Bagian lain mungkin merasa tidak puas dengan pasangan dan sebagainya, ya? Jadi intinya ada sebuah rasa ketidakpuasan yang sedang kalian alami. Jadi perlu untuk lebih bersabar disini, ya? Terus di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi artinya mungkin disini kalian akan menciptakan cara-cara kreatif baru untuk menyelesaikan masalah rumit yang sedang kalian hadapi untuk minggu ini. Untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan konflik batin yang sedang kalian alami, ya? Ke arah yang lebih baik lagi. Terus di bawahnya ada kartu King of Cups. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan water sign. Seperti Pisces, Scorpio, Cancer, ya? Terus bagian lain, dengan kartu King of Cups, disini kalian mungkin perlu untuk selalu mendengarkan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting. Terus bagian lain dengan kartu ini, mungkin disini kalian akan berusaha untuk selalu tenang. Tenang di hadapan orang lain, walaupun memang dalam hati kalian agak sedikit bergejolak, ya? Mungkin dikarenakan oleh konflik perdebatan yang sedang kalian alami. Bagian lain mungkin dikarenakan ada sebuah konflik batin yang sedang kalian hadapi akhir-akhir ini. Jadi perlu selalu bersabar, ya? Kalau bisa, didiskusikan saja dengan orang-orang terdekat ketika kalian merasa stuck untuk minggu ini. Terus, tema kalian dalam minggu ini adalah kartu 10 pedang. Kartu ini biasanya melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah rumit yang sedang kalian hadapi akhir-akhir ini. Menuju kondisinya lebih baik lagi. Ya, mungkin beberapa dari kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, ataupun bahkan mungkin masalah dalam hubungan asmara. Ya, dengan kartu 5 tongkat tadi mungkin ada semacam konflik batin yang sedang kalian hadapi akhir-akhir ini, ya? Mungkin disini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Ya, bagian lain mungkin dengan kartu 10 pedang, mungkin ada sebuah masalah, masalah yang kalian alami mungkin bisa selesai, ataupun jauh berkurang. Ya, nantinya akan menimbulkan sebuah rasa kestabilan baru. Disini kalian akan merasa lebih tenang, lebih stabil, dikarenakan mungkin masalah tersebut bisa selesai, ataupun bahkan jauh berkurang, ya? Lebih menyusut untuk minggu ini. Ya, jadi disarankan untuk selalu berpikiran positif. Oke? Terus, disini kita mulai dengan kartu 8 pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin masih merasa cemas khawatir, memikirkan suatu hal. Ada suatu hal yang sedang kalian khawatirkan disini. Misalnya mungkin lagi mencemaskan kondisi keuangan, mungkin bagian lain sedang mencemaskan kondisi dalam hubungan asmara, bahkan mungkin kondisi dalam pekerjaan. Ya, mungkin akhir-akhir ini kalian sedang merasa trauma, ya? Ataupun merasa kecewa dengan suatu hal, sehingga dengan kartu 8 pedang kalian masih memikirkan hal tersebut, belum bisa melupakan, ya? Disini kalian masih cenderung merasa cemas khawatir, sehingga nantinya akan menimbulkan semacam konflik batin dengan kartu 5 tongkat tadi. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati dan bersabar, ya? Dengan kartu strength di sebelahnya, disini mungkin kalian akan menggunakan kesabaran. Ya, kesabaran dalam mengharapi masalah susulit apapun untuk minggu ini. Disini kalian perlu untuk lebih sabar, lebih kuat, dan tetap semangat, ya? Walaupun memang beberapa dari kalian masih merasa cemas khawatir dengan kartu 8 pedang tadi, ya? Oleh sebab itu dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama, mungkin disini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan rasa kekhawatiran yang sedang terjadi untuk minggu ini ke arah yang lebih tenang kembali, ya? Disarankan sekali untuk banyak beristirahat, oke? Terus di bawahnya ada kartu justice. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan baru. Kejelasan dari seseorang ataupun kejelasan mengenai suatu hal. Misalnya mungkin mendapatkan kejelasan mengenai pasangan, mengenai teman, ya? Mengenai keluarga. Bisa juga bagian lain mungkin kejelasan tersebut berhubungan dengan situasi pekerjaan dan bisnis yang sedang kalian lakukan selama ini. Jadi intinya ada sebuah kejelasan baru yang akan kalian dapatkan. Disini kalian bisa melihat dengan lebih jelas, ya? Mengenai situasi yang sedang kalian alami. Kejelasan tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah semangat baru dengan kartu Ace of Wands di sebelahnya. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah semangat baru. Jadi intinya disini ada sebuah kejelasan yang akan kalian peroleh. Kejelasan tersebut akan membuat kalian kembali bersemangat dalam minggu ini. Ya? Mungkin kejelasan tersebut bisa menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya tema kalian juga kartunya 10 pedang tadi. Jadi disini ada sebuah masalah yang sedang bisa kalian selesaikan ataupun bahkan mungkin jauh berkurang. Lebih menyusut dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Dikarenakan faktor kejelasan baru yang sedang kalian terima. Ya? Untuk minggu ini. Terus di sebelah sini kita punya kartu 2 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini juga mungkin sedang membuat rencana dan strategi baru mengenai suatu hal. Misalnya mungkin lagi membuat rencana dalam bisnis, rencana yang berhubungan dengan pekerjaan, ya? Bisa misalnya mungkin disini kalian lagi merencanakan untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, dan sebagainya. Bisa juga mungkin ada sebuah rencana yang berhubungan dengan kondisi asmara yang sedang kalian buat sendiri untuk minggu ini. Akan tetapi dengan kartu 5 pedang di sebelahnya mungkin kalian akan menemukan sebuah kesulitan kecil ketika menyusun rencana tersebut. Soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan. Jadi intinya ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kalian alami ketika ingin menyusun sebuah rencana dan strategi baru untuk minggu ini. Soalnya dengan kartu 5 tongkat mungkin disini kalian sedang mengalami konflik batin ketika menyusun sebuah rencana dan strategi baru tersebut. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati dan bersabar. Terus bagian lain dengan kartu 5 pedang mungkin ada sebuah konflik kesalahpahaman yang sedang terjadi disini. Jadi perlu untuk berhati-hati ya bagi yang sedang bekerja ataupun yang sedang kapal saat ini. Terus di bawahnya ada kartu The Harpon. Jadi artinya disini kalian lagi butuh sebuah komitmen komitmen dari pasangan dari teman dan sebagainya. Sebab itu dengan kartu The Harpon mungkin kalian lagi membutuhkan komitmen dari mereka. Dan dengan kartu 3 koin disebelahnya mungkin disini kalian lagi berusaha untuk membangun kembali komitmen tersebut bersama dengan seseorang. Mungkin akhir-akhir ini kalian lagi kecewa dengan seseorang dikarenakan mungkin orang tersebut tidak memberikan komitmennya terhadap kamu. Sehingga dengan kartu 3 koin disini kalian lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang. Hubungan dengan pasangan dengan teman ataupun dengan seseorang di tempat kerja. Jadi intinya disini kalian lagi berusaha untuk membangun komitmen bersama dengan seseorang untuk minggu ini. Terus bagian lain kartu The Harpon biasanya melambangkan organisasi yang cukup besar seperti perusahaan tempat kalian bekerja selama ini. Jadi artinya mungkin disini kalian lagi fokus sekali untuk memperbaiki hubungan dengan rekan sekerja di kantor dengan kartu 3 koin disebelahnya. Mungkin ada suatu hal yang pernah terjadi akhir-akhir ini. Misalnya mungkin kalian lagi pernah terlibat dalam sebuah konflik keselahpahaman dengan mereka. Disini dengan kartu 3 koin kalian lagi fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang di tempat kerja untuk minggu ini. Jadi sarankan sekalian itu lebih bersabar. Jadi intinya dengan kartu 5 tongkat mungkin disini ada semacam konflik batin yang sedang kalian alami untuk minggu ini ketika ingin mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah yang sedang kalian alami. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Dengan kartu 4 cawan mungkin ada sebuah rasa ketidakpuasan juga yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Dengan kartu The Empress mungkin disini kalian lagi mencoba menciptakan cara-cara kreatif baru untuk menyelesaikan sumber masalah tersebut. Sumber konflik dan sumber masalah tersebut untuk minggu ini. Dengan kartu King of Cups silakan gunakan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting. Oke beberapa dari kalian mungkin masih cemas khawatir memikirkan suatu hal dengan kartu 8 pedang perlu untuk lebih bersabar dengan kartu Strength ada sebuah kejelasan baru dengan kartu Justice ini kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai suatu hal yang nantinya akan menimbulkan semangat baru dengan kartu Ace of Wands. Di sebelahnya mungkin kejelasan tersebut bahkan bisa menyelesaikan masalah ataupun mengurangi masalah kalian ke arah yang lebih stabil kembali dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama. walaupun beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami kesulitan kecil ketika menyusun sebuah rencana dan strategi baru untuk minggu ini. Terus dengan kartu 3 koin mungkin di sini kalian lagi perlahan-lahan berusaha untuk membangun hubungan dengan seseorang hubungan dengan seseorang di tempat kerja dengan atasan dengan bos dengan rekan sekerja di kantor bagian lain mungkin lagi membangun hubungan dengan pasangan maksudnya dengan kartu di Harpen kalian lagi butuh komitmen komitmen dari pasangan dari teman dan sebagainya untuk minggu ini. mungkin masalah tersebut mungkin akan menimbulkan semacam konflik batin dengan kartu 5 tongkat tadi. Jadi disarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat dalam minggu ini. Oke? Oke, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.